Jangan lupa berdoa, pastikan anda bersama untuk mencoba yang anda siap, dia akan berdoa. Satu putaran awal, mereka seperti lusuh, berada di atas motor mereka masing-masing dengan Yamaha dan Honda disana tentunya berpacu. Kita lihat antara dua ATPM yang selalu meramaikan suasana balapan di Indonesia, kita lihat bagaimana. Oh, masih mencoba beradaptasi, menjajaki satu dengan yang lain. Masih melihat bagaimana racing led, oh, hahaha. Tentunya pembalap paling depan tidak akan memberikan kesempatan. Kita lihat disana, 23 Muhammad Jurid Akhila Jandeta, Lionel Adnubrah, sementara kita lihat Abda Jamitra. Oh, tapan sekali, 10 peserta, putra-putra terbaik. Ada 10 berlomba disini, kita lihat awal yang baik dan mulut sekali. Di sikungan pertama, disana mereka bersama Pirewe. Di sikungan pertama, disana mereka bersama Pirewe. Oh, sudah dekat Riolau. Ternyata belum mampu untuk bergeser ke posisi terbaik, saudara-saudara. Sementara, di posisi yang ketiga ada Nopal Galang R, Reddy Triusion. Dengan motor Honda saat ini berada di posisi yang keempat, tetapi belum sangat-sangat nyaman. Karena posisi ketiga dan seterusnya, hanya jarak beberapa motor saja. Inilah dia putra-putra terbaik di Sumatra. Kita lihat apa yang terjadi. Satu peserta mencoba mengambil dari dalam. Sementara, F.Yuhrat Akhila Jandeta mencoba mempertahankan prestasi posisi pertamanya. Sedangkan kita lihat Reonar Anugrah mencoba mencuri kiri maupun tanah. Apakah ada kesempatan untuk pembalap asal Sumatra Barat ini mencoba untuk mengalir posisi yang kedua. Kita tahu posisi yang pertama. Dan rapat sepertinya, posisi ketiga dan seterusnya belum sangat-sangat aman, saudara-saudara. Kawan-kawan lihat merasakan kekurangan yang tanah. Mereka melakukan manovor, merasakan pukungan tajam di titan panjang. Kita lihat dua kandidat juara ada di sana. Reonoval, F.Yuhrat. Kita lihat. Raut-raut ketegangan daripada manajer dan owner. Sambil berdoa mungkin mereka, kita lihat apa yang terjadi di sana. Persaingan rapat dekat. Masih kau. Berikan bendera biru kepada peserta yang akan dilakukan overtake. Berikan kesempatan supaya tidak menutup laju kenderaan posisi pertama dan kedua. Kita lihat. Berbeda bersama yang tampil habis-habisan di posisian kedua. Reonal, Anublah. Rapat dekat. Sayang-sayang. Kedua Reonal, Anublah. Rapat dekat. Sayang-sayang. Akhirnya, Randy terhujud. Yang tidak terkontrol, sehingga arusnya terlepar dari atas kotornya. Dan sebelumnya tadi dia sudah sangat rapat dengan peserta yang berada di posisi yang ketiga, saudara-saudara. Dan akhirnya, ya, kita melihat bagaimana kecewanya seorang Yorga. Rekan-rekan saya dari kita-kita sangat kecewa melihat tadi penampilan seorang Randy. Bahkan rekan saya, manajer saya, Bung Rezar Sirecar, juga sangat kecewa. Tiba-tiba kita dipudai di penghujung balapan. Tiba-tiba kita di akhir balapan. Inilah yang terbaik di race yang kedua. Inilah yang terbaik di race yang kedua. Sesaat lagi, bendera timis. DJI Club Indonesia akan menyambut sang juara. Setaat lagi, bendera timis dari DJI Club Indonesia akan menyambut mereka. Masihkah ada Muhammad Kufra Jendeta? Apakah masih bertahan di sana? Oh, Reonal mencoba mencari peluang. Dua pembalap menggunakan motor Yamaha ini bersaing ketat sekali, saudara-saudara. Tinggal akhir-akhir balapan, kita akan tutup aktif mereka. Apakah Reonal Anugrah? Apakah Jendeta memblokin? Dan inilah dia akhirnya. Distrik panjang Sireli!